Semuanya, semua kursi yang akan dihubungi dan sempat Mungkin tidak ada yang berhasil dan berhasil yang mawati-mawati Dalam kesempatan ini, saya... Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo Masyarakat Provinsi Jambi Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kan-kan semuanya pada siang hari ini Hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 Kembali saya memberikan informasi Mewakili PJ Bupati Tebo Asisten 3 Setia Kabupaten Tebo Dr. Andes Haji Muhammad Isa Membuka rapat persiapan intervensi serentak Pencegahan stunting di Aula Melati Kantor Bupati Tebo pada Kamis 6 Juni 2024 Turut hadir di rapat tersebut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berentana Haji Jumroh, Kadis Kesehatan Camat, Kepala Puskesmas dan PLKB Asisten 3 Dr. Andes Haji M. Asisten 3 Dr. Andes Haji M. Isa menjelaskan Intervensi serentak Sehingga kasus stunting di Kabupaten Tebo bisa menurun Dan kegiatan ini dengan sasaran bayi, balita, ibu hamil dan calon pengantin Jelas Dr. Andes Haji M. Isa Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berentana Haji Jumroh Berharap agar semua jajaran bisa melaksanakan kegiatan intervensi serentak Pencegahan stunting ini di posyandu Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan secara serentak Pada 10 Juni 2024 yang akan datang Di semua posyandu Dengan sasaran bayi, balita, ibu hamil dan catin atau calon pengantin Jelas Dr. Andes Haji Jumroh Kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting Dilakukan melalui kegiatan penimbangan Dan pengukuran bayi dan balita Screening ibu hamil dan calon pengantin Intervensi masalah gizi dan rujukan yang tepat Edukasi pencegahan stunting Dan pencatatan dan pelaporan secara real time Itulah informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya Admin tentu mengucapkan selamat dan sukses Untuk pemerintah Kabupaten Tebu melalui dinas terkaitnya Yang hari ini berhasil menggelar Persiapan stunting Intervensi serentak pencegahan stunting Di Aula Melati pada hari ini Itu saja Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya Sukses satu negeri Salam Ini kami harus melaporkan terkait kegiatan Persiapan stunting yang sudah dilaksanakan Itu dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 nantinya Belum semua persiapan yang memang yang dilaksanakan Tetapi memang banyak yang ditanggal 10 ke atas Jadi ada di tanggal 10 ke atas Sudah dimirimkan jadwal Nah nanti mungkin kesepatatan Karena kita mengingat Ini di bulan ini hal semua selesai Mulai dari penimbangan dan pengukuran Kemudian langsung dilakukan intervensi Intervensi langsung dilakukan evaluasi Intervensi di sini Artinya kita butuh hubungan Masyarakat kita masih ada Gimana ya? Gak lima anaknya dibilang sepati Ini adalah upaya kita bersama Nantinya sama mungkin Kalau kita dulu artinya Disansi vaksinasi terletak Nah ini juga artinya semua bergerak Yang selama ini tidak ter-cover Tidak penimbangan Artinya ini kita harus bergerak Kami juga nanti menguat Banyak tuan pak dari kondim Dari kondim Karena ini sama seperti Disansi lupa vaksinasi terletak Jadi artinya ini menggerakkan Semua yang selama ini Tidak ikut ditimbang Karena memang Berdasarkan data yang kami menyapa Sekitar Artinya ini Dari 24 ribu Data yang kami punya Pak Ido Bantar Yang ditimbang itu Yang datang hanya cipta 21 ribuan Jadi artinya masih ada 3 ribu yang tidak ter-sipi Nah itulah yang harus kita kerja Untuk meninjau memantau Perlaksanaan ini sama juga Dengan misalnya seperti Orang memantau Pemilihan DPR Kemarin Jadi kita uji 40 ribu yang melihat Jadi tidak semuanya Semua kosenu yang nanti Yang akan dikunjung Mungkin tak cepat Mungkin itu tidak ada Dari kondisial Dari kondisi yang mawakil-mawakil Dalam kesempatan ini Saya cek dulu Ada kondisi yang mawakil-mawakil Ini adalah Tujuh tangan Dari kondisi yang mawakil-mawakil Ada alhamdulillah Yang ini kepala pusat Kepala pusat maja Dari kondisi yang mawakil-mawakil Ada alhamdulillah Jadi menurut kumpatan ini Kita sampaikan Menurut kumpatan berbahagia ini Kita sampaikan Nanti perjalanannya oleh Pak Wad Itu nanti adalah Dari kondisi yang mawakil-mawakil Kalau ada pembinaan Dari kondisi yang lain SBPD-nya Kita tidak akan pinta lagi Dari kondisi yang mawakil-mawakil Itu salah satu Dan biaya penanganan Itu lebih usah Apakah kita berberikan Asupan visinya apa Ini Di sini Disebutkan berapa Sedar 15 hati Dan Pak Romi Perangkan 15 hati Terima kasih telah menonton!